Intro Apa khabar sesuatu yang sehat ya? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran gerak Nah hari ini kita akan membahas macam-macam gerak Cara berpindahan, apa sih bedanya? Untuk gerak, terdapat beberapa jenis berdasarkan beberapa kriteria Berdasarkan kriteria yang pertama, itu didasarkan pada posisi partikel Kita omongkan partikel, itu untuk gerak molekuler Jadi bisa juga gerak molekuler itu terjadi pada benda yang besar Benda yang bisa teramati Berbagi atas dua, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi Gerak translasi itu apa? Gerak suatu benda di mana setiap titik pada benda tersebut Menempuh lintasan dan bentuk yang sama Menempuh lintasan dan bentuk yang sama ini Seperti apa lintasannya? Bisa lintasan lurus, bisa lintasan melengkung Bahkan lintasan melingkak juga termasuk ke dalam gerak translasi loh Contohnya apa? Misalnya contohnya mobil bergerak di sepanjang jalan Atau kita melempar bola dari atas ke bawah, dari bawah ke atas Itu juga bisa dikatakan sebagai gerak translasi Yang kedua adalah gerak rotasi Dengar dari rotasi berarti atas kita akan terpikir dengan kata berputar Betul Jadi gerak suatu benda dengan bentuk lintasan berupa lingkaran Kalau berputar berarti lintasannya pasti berbentuk lingkaran dong Lingkarannya itu terhadap sebuah titik pusat Misalnya sebuah jari jam yang bergerak Tiktok-tiktok-tiktok pada sebuah jam dinding yang berbentuk lingkaran Atau bumi berputar terhadap porosnya sendiri Itu disebut dan dinamakan dengan gerak rotasi Yang kedua jika didasarkan pada titik acuan Masihnya dong titik acuan titik sebuah pengamatan Nah berbagi atas dua Itu gerak semu dan gerak relatif Gerak semu, semu artinya tidak nyata Tidak nyata seperti palsu dong Jadi gerak itu sebenarnya benda itu diam Tapi seolah-olah bergerak Seolah-olah tampak bergerak Seperti yang sudah pernah kita bahas Matahari mengikuti kita kemana saja kita pergi Sebenarnya yang diam itu kita ke matahari Yang diam itu adalah matahari Jadi matahari hanya seolah-olah mengikuti kita Sebenarnya dia diam Kitanya yang bergerak Kitanya ini berada di permukaan bumi Bumi itu bergerak mengalami matahari Nah itu disebut sebagai gerak temu Yang kedua adalah gerak relatif Relatif Namanya relatif berarti bergantung Karena disini berdasarkan titik acuan Maka gerak relatif Maka gerak relatif Gerak yang sifatnya bergantung pada posisi titik acuan Posisi pengamat Misalnya Seorang anak berdiri di tepi jalan Dia melihat ada sebuah mobil yang lewat Di dalam mobil itu Tentu ada sopir yang mengendarai mobilnya Dan ada penumpang yang duduk di sampingnya Si anak Jika kita melihat dari titik acuannya Adalah si anak Maka kita akan mengatakan Penumpang itu bergerak Bisa bergerak mencari dia Bisa bergerak mencari dia Tapi kalau titik acuannya Kita melihat dari Si sopir Maka si sopir akan mengatakan Si penumpang tidak bergerak Nah kenapa? Penumpangnya itu Ikut terus bergerak bersama si sopir Jadi seolah-olah itu juga Si sopir mengatakan Penumpang tidak bergerak Nah jadi Objek yang sama kita lihat Tapi kalau titik acuannya berbeda Ternyata Bisa mengalami gerak yang berbeda loh Bisa bergerak Ataupun bisa tidak dikatakan Bergerak Itu namanya gerak relatif Atau contoh yang kemarin Yang kita sudah kita bahas Tentang sodik Jika titik acuannya Dari rumah ke pasar Jika titik acuannya adalah rumah Maka kita bisa katakan Si sodik bergerak Menjauhi rumah Berarti menjauhi titik acuan Tetapi kalau kita Memandang titik acuannya Di sini adalah pasar Maka kita bisa mengatakan Sodik bergerak Mendekati pasar Nah itulah yang disebut dengan Gerak relatif Yang ketiga Berdasarkan bentuk lintasan Nah ketiga ya Lintasannya Yaitu gerak lurus Gerak parabola Gerak melingkar Namanya gerak lurus Berarti lintasannya lurus Nah dalam hal ini Ada dua jenis Yaitu GLB dan GLBB Apa ya Kepanjangan dari GLB dan GLBB GLB itu adalah Gerak lurus Beraturan Lurus beraturan Berarti gerakannya selalu beraturan Selalu sama Apanya yang sama ya Yaitu Kecepatannya selalu sama Jadi dari awal hingga akhir Dia selalu teratur geraknya Selalu Kecepatannya selalu sama Misalnya Pernah dong tau kereta api listrik Misalnya dia pas menempuh Rel Rel keretanya yang lurus Kereta api listrik itu kan sudah disetting Kecepatannya sudah disetting Selalu sama Setiap saat Ketika dia sudah mau sampai ke Stasiunnya Baru dia mulai menekan Nah Ketika dia bergerak Beratur Disitulah berlaku gerak Lurus beraturan Ketika dia ingin sudah sampai stasiunnya Ingin sudah berhenti Maka dia akan memperlambat Kecepatannya Nah disitulah sudah terjadi namanya GLBB Apa tuh kepanjangannya? Gerak Lurus Berubah Beraturan Ya Dia berubah Tapi beraturan Tidak mendadak begitu Itu yang akan kita bahas Secara spesifik Di materi gerak kelas 7 ini Yaitu gerak lurus Lintasan berikutnya Yaitu namanya parabola Ada namanya gerak parabola Parabola itu seperti apa sih? Lintasannya Yaitu melengkung Melengkungnya bisa seperempat lingkaran Maksimalnya adalah Setengah lingkaran Seperti apa? Kalau pernah main basket Ring basket itu kan ada di atas ketinggian kita Ketika kita ingin shoot bola basketnya ke dalam ring itu Pasti gerakan bola basket itu akan melengkung Nah gerakan yang melengkung Itulah kita sebut dengan gerak parabola Kemudian yang ketiga ada gerak melengkar Kalau tadi gerak parabola itu maksimalnya setengah lingkaran Kalau gerak melengkar itu bisa sampai satu Lingkaran penuh Sesatu sampai satu lingkaran penuh Ya Seperti ini kita mengelilingi lingkaran yang berbentuk bulat Namanya dari awal hingga akhir Itu namanya gerak melengkar Bagaimana? Sudah paham? Nah biar lebih paham Yuk kita lihat disini ada beberapa contoh ilustrasi gambar Yang bisa kita lihat bersama Nah disini gambar pertama Gambar pertama yaitu ada matahari nih Ada matahari dari timur hingga posisinya ke tengah Pindah lagi posisinya ke barat Sehingga tampak bahwa matahari itu tenggelam Gerakan ini kita memakan dengan gerak semu Ya Gerak semu Gerak yang seolah-olah bergerak ya Benda yang seolah-olah bergerak Padahal matahari ini diam ya Tadi yang bergerak adalah si bumi Gambar yang kedua Ini ada apa? Ada lintasan yang melengkung ya Ya Sehingga ini bisa dikatakan sebagai gerak parabola Parabola gerak yang ada lintasan lengkungan Kemudian pohon kelapa Buahnya jatuh Nah ketika buahnya jatuh Pasti dia lurusnya ke bawah dong Cuali ada badai-badai kuat ya Yang membuat dia menjadi terombang-ambing Tengah-tengah lintasan Di sini kita omongnya dalam secara kondisi normal Maka ini kita bisa katakan sebagai gerak lurus Semakin ke bawah semakin cepat gak ya? Semakin cepat ya Maka ini kita bisa katakan gerak lurus berupa peraturan Karena terjadi gerakan yang dipercepat Yang awalnya agak lambat Lama-lama-lama makin cepat semakin bawah Nah pengaruh gravitasi bumi juga ya Nah kemudian gambar yang keempat Pernah dong waktu kecil naik ini ya Komedi putar ya Naik puda mah naik puda Oke Ya akan berputar ya Maksudnya membentuk sebuah lingkaran penuh Kita bisa katakan ini sebagai gerak melingkar Gerak rotasi juga boleh Nah kemudian gambar yang kelima Seperti tadi yang sudah bu guru jelaskan ya Ini menunjukkan seorang anak nih ya Menurut sopir menurut penumpang Jadi menurut sopir si anak dibak mobilnya itu tak bergerak Tapi menurut anak yang di tepi jalan si penumpang itu bergerak Kita nampakkan tadi apa Gerak relatif Yes Oke Bagaimana? Sudah lebih paham ya? Nah kalau sudah lebih paham Kita akan menuju ke sub materi berikut Yaitu posisi jarak dan perpindahan Nah kita masuk ke posisi jarak dan perpindahan Sudah nampak ya ilustrasi gambarnya ini ya Nah disitu ada gambar rumah Ada gambar sekolah Nah berarti ini adalah sebuah ilustrasi perjalanan dari rumah ke sekolah Disitu ada X0 Nih ada X0 X0 berarti menurutkan posisi awal dari seorang siswa Kita anggap itu seorang siswa Itu di rumah Jadi posisi awalnya itu rumah Kemudian dia mau menuju ke sekolah Berarti posisi akhirnya adalah sekolah Kita namakan dengan XT Kita tulis disini posisi awal XT berarti sekolah Posisi akhir Nah apa lambangnya X ya? Kan jerakan mobil Kendaraan atau kita berjalan Dari rumah ke sekolah Pasti sifat mendatar dong ya Mendatar horizontal Kalau kita kaitkan dengan sumbu koordinat Maka itu sejajah dengan sumbu X Maka posisi awal kita katakan simbolnya X0 Awal 0 Nah sampai ke tujuan Namanya akhir XT berarti ya Posisi akhir Disini terlihat bahwa Terpisah pada Tarak 100 meter Nah sebelum kita bahas lebih lanjut Jadi apa dong ya Posisi itu ya Nah apa dong posisi itu? Posisi awal Poh rumah Posisi akhir sekolah Nah jadi posisi itu adalah Tempat dimana benda itu berada ya Tempat dimana benda itu berada Kita tuliskan Jadi biasanya kan Kita sering ditanya nih Gimana nih posisimu? Oh saya lagi di rumah Nah gitu kan Itu bendanya kita Benda hidupnya kita Tapi kita berada di rumah Jadi bisa kita katakan posisi itu adalah Tempat benda berada Ya Karena tempat benda berada itu kita namakan posisi Oh saya berada misalnya Posisi saya berada di 10 meter Dari taman Jadi kita bisa katakan juga Posisi itu juga terhubung dengan besaran panjang Jadi satuan untuk posisi kita bisa buat Sama dengan meter Oke Nah kemudian Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ada kondisi satu nih Sesuai itu berangkat tuh dari rumahnya ke sekolah Pertanyaannya Berapa sih perpindahan yang dialami siswa? Nah siswa itu sudah berpindah berapa jauh? Jawabannya apa? Ayo Dari rumah tadi ya Jadi dari rumah Kemudian ke sekolah Jadi dia sudah berpindah berapa jauh? 100 meter Ya Dia sudah berpindah 100 meter Lalu pertanyaan berikutnya Lalu pertanyaan berikutnya Berapa pulau jarak yang telah ditemukan? Dia sudah menempuh lintasannya berapa jauh? Sama ya Jawabannya 100 meter Lah kok perpindahan dan jarak sama? Hmm Ada kanannya sama ya Coba kita lihat Ke kondisi kedua Kira-kira Perpindahan dan jarak Selalu sama gak ya? Oke Kita lihat ke kondisi kedua Nih Kondisi kedua nih Saat siswa itu sudah sampai di sekolah Tiba-tiba dia merasa sakit perut ya Waduh Tanpa berpikir panjang Dia pulang ke rumah Dia pulang ke rumah Jadi kita bisa lihat nih Arak awalnya Dari rumah ke sekolah Belum sempat turun sakit perut Nah kembali lagi dia ke rumah Nah kembali lagi dia ke rumah Jadi Berapa ya perpindahan yang dialami siswa? Ayo Nah tadi awalnya dia di rumah Kemudian dia ke sekolah Balik lagi ke rumah Di posisi awal di rumah Posisi akhir di rumah juga Berarti berpindah gak dia? Tidak Ya Dia tidak berpindah Jadi kita katakan dia 0 meter perpindahannya Karena dari rumah Balik lagi ke rumah Nah jadi kita melihat dari posisinya tadi Awal dan akhirnya Tidak berpindah jadinya Jadi maka kita katakan Ketimpannya sebesar 0 meter Nah kalau begitu Berapa dong Car yang sudah ditempuhnya? Karena dia dari rumah ke sekolah Dia sudah menempuh jarak 100 meter Kemudian dari sekolah Balik lagi ke rumah Berarti bolak-balik ya Menempuh lagi jarak 100 meter Sehingga jarak yang sudah ditempuhnya adalah 200 meter Nah dengan berdasarkan kondisi 2 ini Kita bisa lihat Ternyata perpindahan dan jarak berbeda ya Nah kalau begitu apa dong bedanya? Yuk kita lihat Nah jadi Perpindahan itu Kita dasarkan pada perubahan posisi Nah Berdasarkan perubahan posisi ini Perubahan posisi benda Perubahan posisi benda dari mana? Dari posisi awal Terhadap posisi akhir Nah karena dia memperhatikan posisi Berarti memperhatikan arah dong Dia memperhatikan arah Posisi awal di mana nih? Posisi akhir di mana nih? Nah disitulah Dia perpindahannya akan terukur Jadi Dia tidak memperhatikan lintasannya Lintasannya mau kelok sana Kelok sini mau lurus Yang penting dia lihat Posisi awal dan akhirnya Nah Yaitu dengan cara apa kita melihat? Dengan cara Menarik garis lurus Menarik garis lurus dari mana? Dari posisi awal Terhadap posisi akhir Itu yang kita tarik garis lurusnya Makanya itulah perpindahan yang alami sebuah benda Karena Perpindahan itu memperhatikan arah Maka perpindahan itu Kita katakan Termasuk besaran vektor Masih gak dong? Besaran vektor adalah besaran Yang memperhatikan arah Dan tentunya punya nilai Nah Lawannya perpindahan Itu jarak Jadi perpindahan dan jarak itu berbeda loh ya Dikatakan lawan juga tidak sih Pasti perpindahan dan jarak berbeda Kalau tadi perpindahan itu perubahan posisi Maka jarak itu adalah Seberapa jauh dia berpindah Berarti itu dihubungkan dengan Panjang lintasan total Nah lintasan total ya Lintasan total itu jarak Yang ditempu benda Kalau kita umumkan lintasan total Berarti dalam perhitungannya Cenderung jarak itu ditambah Tidak dibuat kurang atau sedikit Nah karena dia adalah lintasan total Maka dia tidak memperhatikan arahnya kemana Yang penting saya dari awal ke akhir Lintasannya saya sudah melewati ini Nah nanti makanya dia tidak memperhatikan arah Cara itu dikatakan besaran Kalar ya Bukan jadi jarak Perpindahan Posisi Itu semua termasuk ke besaran panjang Termasuk ke besaran panjang Maka satuan internasionalnya adalah meter Ya meter Nah untuk lambang Nanti ke depannya kan kita ada hitung-hitung juga nih Nah lambangnya untuk jarak kita Beri lambang S Ya Untuk jarak kita beri lambang S Perpindahan Lambangnya adalah delta S Kenapa delta? Nih Hubungan dengan perubahan Perubahan delta kan perubahannya Atau boleh juga kita menuliskan Simbol seperti vektor nih Bisa juga menuliskan simbol seperti vektor Yaitu S juga kan tadi jaraknya S Perpindahan juga S Tapi karena dia vektor memperhatikan arah Jadi kasih garis Nah jadi beda ya Kalau jarak itu adalah S saja Kalau perpindahan kita kasih S Kasih garis di atas Garisnya boleh kasih panah Boleh Itu menunjukkan dia vektor Ya Itu cara menuliskan lambang dari jarak dan perpindahan Ya Sudah paham ya? Yuk kita lanjut ke Ilustrasi gambar ini dulu Nah memperjelas tadi ya Memperjelas Nih Jadi tadi ya Dia bergerak dari A Lintasannya nih Berkelok-kelok Sampai B Sampai B Nah berarti jaraknya adalah Ini total lintasan yang dilewatinya Ditambahin Dari sini ke sini berapa sih? Misalnya dia sini ditambahin Dari sini ke sini berapa? Lanjut lagi Ke sini Lanjut lagi ke sini Lanjut lagi ke sini Dia mengikuti lintasannya Mengikuti lintasannya Sampai sini ditambahin tuh semuanya tuh Wah Itulah dia jarak Tapi kalau perpindahan Memperhatikan apa? Memperhatikan posisi awalnya di A Posisi akhirnya di B Kita tarik garis lurus Nah Tapi perpindahannya itulah dia Lintasan lurus itulah dia yang sedangkan perpindahannya Sudah lebih paham ya? Yuk kita langsung ke soal ya Yuk sama-sama Uji pemahaman kalian Tentang jarak dan perpindahan Kalau dia berupa soal cerita Dan bisa dibuat sketsa gambarnya Sebaiknya dibuat ya nak Seseorang berjalan dari arah timur ke barat Masih ingat dong Arah timur ke barat Dimana nih? Ayo Kalau kita buat ini tanda panah Kita buat lagi arah mata angin ya Jadi yang atas itu utara ya Oke Yang bawahnya launya adalah selatan Kemudian Ini adalah timur Kalau kita mau dari sisi kiri kanan tubuh kita Misalnya depan kita adalah si utara Belakang kita selatan Maka kanannya kita adalah timur Kirinya kita adalah barat Nah gitu ya Cara ini menentukannya Nah yuk kita coba gambar Ilustrasi dari soal ini Seseorang berjalan dari timur ke barat Nah dia berarti di posisi timur nih Dia berada di posisi timur Disini Disini ya timur ya Disini timur Dia mau ke barat Nanti ke barat kemana dong tadi ya Ke kiri kita ya Kita Yang gitu Berarti adalah barat Posisinya Barat Kemudian Sejauh 10 meter Kita tulis disini 10 meter Kemudian dia berbalik arah Ini ada kata berbalik arah Berarti kan tadi Dia ada Dari timur ke barat Kita taruh dulu posisinya lagi Dia berbalik arah Ke timur Sejauh 5 meter Berarti balik arah Dari titik yang sudah sampai dia di barat Di balik arah 5 meter 5 meter berarti ya separuhnya lah ya Jadi panah aja jangan sampai akhir Separuhnya Kurang lebih lah ya Sampai sini dia Stop dia sampai sini 5 meter Tulis 9 meter Kemudian Hitunglah jarak dan perpindahan orang tersebut Nah jaraknya mana dong Nanti Yang sudah ditempu dia Dari mana tadi Dari timur ke Barat Barat kan Kemudian dari barat ke timur Nah timur ke barat tadi berapa 10 meter Barat ke timur 5 meter Berarti dia sudah menempu Jarak sejauh 15 meter Bagaimana dengan perpindahannya Nah kita lihat ya Perpindahan tadi apa Perubahan posisi Awal dengan akhir kan Kalau perubahan posisi awal dengan akhir Berarti ini dong Nih ini Posisi awalnya gimana tadi Di timur Posisi akhirnya gimana tadi Di titik yang hijau ini kan Dia stop di situ Nah soalnya gak berlanjut lagi Berarti dia stop di situ Nah berarti Tadi apain Kita tarik garis lurus Kita tarik garis lurus Nih berarti dari sini Dari sini ke sini Tarik garis lurus Nah Disitulah perpindahan Ya kan Disitulah perpindahannya Yaitu perubahan posisi Dari awal Terhadap yang akhir Nah itu perpindahannya Perpindahannya Berapa dong perpindahannya Nanti tinggal diselisihkan 10 meter kurang 5 meter Perpindahan Jadi 10 meter Kurang 5 meter Dengan 5 meter Nah Garisnya 15 meter Perpindahannya 5 meter Bagaimana Sudah paham Mau lebih paham lagi Yuk Matihan lagi ya Lagi Nah ini sudah digambarkan Ini ada rumah Kemudian ada sekolah Serumah dan sekolah Dipisahkan sungai Yang lebarnya 10 meter Supaya bisa ke sekolah Nggak mungkin kita berenang dong Sungai basa dong kita ya Dipanginlah jembatannya Jadi nanti dari rumah Mau ke sekolah Kita lewat jembatan Berdasarkan gambar ilustrasi di atas Berapa jarak tempuh Dan perpindahan Dari rumah ke sekolah Jika harus melalui jembatan Berarti Ini kalau kita lihat Posisi awal di mana dong Rumah ya Posisi awal di rumah Kemudian dia menuju kemana tadi Mau ke sekolah Berarti dia harus Melewati jembatan Berarti dari rumah Dia mau ke jembatan dulu tuh Nih 50 meter Kemudian dari jembatan Dia turun Oke Lanjut lagi ke Sekolah Sampai deh Gitu ya Sampai deh Di posisinya di sini Bagaimana kamu menjawab jarak Yoh Ini jarak yang ditempuhnya Rumah ke jembatan 50 meter Jembatan Yang menghubungkan Ini yang Sungai 10 meter Kemudian dari Setelah turun dari jembatan Ke sekolah 50 meter Nah total yang sudah dilintasinya berapa dong 110 meter Berarti jaraknya 110 meter Nah perpindahannya berapa Tadi tengok apa Posisi awal di rumah Posisi akhir di sekolah Nah kita bisa tarik garis Tarik garis Tarik garis Tarik garis Nah Berarti ini sejajar dengan apa dong Nih Sejajar dengan Ini kan Lebarnya Lebarnya apa ini Lebarnya sungai Berarti perpindahannya Sejauh Perpindahan yang dialaminya Sejauh 10 meter Karena melihat Tarik garis lurus nih Dari Posisi awal Ke posisi Akhir Itu sejajar dengan Lebar sungai Itu 10 meter Nah sudah lebih jelas ya Yuk Soal lagi Hmm Seekor semut Bergerak ke timur Tadi masih ingat dong Ya arah ya Bergerak ke timur Bergerak ke timur Bergerak ke timur Bergerak ke timur Nah titik dari sini Nah anggap dari barat Bergerak ke timur Oke Tuh Timur Set titik Awalnya Nah Kemudian dia ke timur Ini ternyata tidak berhenti Masih lanjut perjalanannya Ke selatan Sejauh 6 meter Nah berarti kita lanjutkan Lanjutkan dari tadi yang sudah sampai timur Ke meter Eh ke selatan Nah kita tulis dulu Komponennya disini 8 meter Disini 6 meter Yang gitu ya Nah di posisi akhirnya stop Sampai disitu Kita kasih titik Nah datang jelas Nah berapa dong jarak dan perpindahan semut Cukup jauh ya perjalanan semut ya 8 meter 8 meter 6 meter Demi mendapatkan makanan ya Oke Nah jadi Jaraknya Disitu Berapa dong Pintasan yang ditempunya kan Yaitu Dari titik awal ke timur 8 meter Dilanjutkan lagi Dilanjutkan lagi perjalanannya Ke selatan 6 meter Nah berarti dia sudah menempuh jarak 14 meter Berapa dong perpindahannya Posisi awalnya disini Posisi akhirnya disini Maka kita tarik garis lurus Tertarik garis lurus Nah ini Ini loh perpindahan Ini loh perpindahannya Nah kalau kita lihat nih Setelah sudah terbentuk garis seperti itu Ternyata terbentuk Bangun apa ya itu ya Segitiga siku-siku ya Terbentuk segitiga siku-siku Siku-sikunya disini Siku-sikunya disini ya Nah jadi bagaimana dong Nah kalau terbentuk segitiga siku-sikunya Kita bisa menggunakan Dalil Pitagoras Ya kalau matematika nanti ada materi itu Nah dalil Pitagoras itu Salah satunya adanya namanya Ini garis miring ya Sisi miring Sisi miring ya Itu namanya hipotenusa ya Nah untuk mencari sisi miring Itu dengan rumus Untuk Pitagoras ya Rumusnya itu adalah Akar Ini menggunakan akar Akar Kita misalnya umpamakan ini A Umpamakan ini B Umpamakan ini C Nah sisi miring ini kan Sisi yang paling panjang ya Jadi mencari C Yaitu dengan cara A kuadrat A kuadrat Tambah B kuadrat Itu konsep Pitagoras Nah Karena sisi miringnya paling panjang Maka dalam perhitungannya dia ditambah ya Nah ini sesuai dengan dalil Pitagoras Nah jadi Mencari perpindahannya Kan garis miring ini kan Sisi miring ini kan Maka kita harus menggunakan rumus ini A kuadrat plus B kuadrat Di akar Kita menggunakan rumus ini Untuk cari perpindahan Kita tuliskan disini Perpindahan Nah Buat akarnya Akar A nya berapa disitu 8 kuadrat 8 ya Kita kuadratkan Ditambah B nya berapa 6 kuadrat Hmm Disama dengan 64 Ditambah 36 Nah berapa dong akarnya ya 100 ya Jadi kita harus kuadratkan dulu Masing-masing ya Baru ditambahin Jangan Tambahin dulu baru kuadratkan Itu salah Nah akar 100 berapa 10 Meter Jadi dia berpindah sejauh 10 Sedangkan jaraknya adalah 14 meter Begitu ya nak Oke Satu lagi Satu lagi Biar benar-benar Paham betul ya Oke Perhatikan gambarnya Nah tentukanlah jarak dari dan perpindahan dari A ke G Dia mintanya dari A ke G Ini A Ini G Untuk Dari A ke G Dia harus lewat B Harus lewat C Harus lewat D Lewat E Lewat F Baru nyampai Ke G Nah berarti jarak yang ditempuhnya mana dong Kita tinggal apa nih Tinggal jumlakan ya Tinggal jumlakan Lintasan yang sudah dilewati Nah berarti Apa dong Dari A ke B Kita tulis Habis itu dari B ke C Nah kemudian dari C ke D Dari D ke E Dari E ke F Dari F ke G Nah itu jarak yang ditempuhnya Nah kita jumlakan Berapa tuh A B nya 40 B C nya 10 C D nya 25 D E nya 20 E F nya 15 F D nya 30 Nah totalnya berapa nih Jangan coba di hitung 40 tambah 10 50 50 tambah 25 75 75 Tambah 20 95 Tambah 15 110 Tambah 30 140 Meter Ya Yang melewati 140 meter Jarak yang sudah ditempuhnya Nah perpindahannya berapa dong Perpindahannya Tadi lagi-lagi kita tarik garis Dari titik awal A A Tadi titik akhir G Titik awal Nah kita tarik garis Ini perpindahannya Nah bagaimana kita itu Kita pakai garis bantu ya Kita menggunakan garis bantu Nih garis bantunya Dari sini ke sini Nah kita tarik garis bantu ke sini Tertemu Tarik lagi dari sini ke sini Nah Ternyata Terbentuk apa nih Segitiga Siku-siku ya Iya Terbentuk segitiga siku-siku Nah Nanti Untuk mencari akhir Tadi kita bisa menggunakan Tomos Pitagoras Berapa nih Misalnya disini kita taruhnya ini Titik O Oh disini Titik O Nah Berarti dari O ke G berapa Tinggal kita menjumlakan ini Menjumlakan Untuk tarik O ke G ya Menjumlakan PC Nah disini Sampai sini ya kan Kemudian CE DE Sampai sini ya Kemudian Dari F ke G Itu totalnya berapa Kita tulis disini Berarti 10 Tambah 20 Tambah 30 Totalnya 60 meter Dari O ke G Nah kemudian O ke A Sama ya O ke A Berarti kita lihat ini Kita melihat ini AB Kan Kemudian lihat CD Kemudian lihat E Sampai disini Sampai disini Sampai disini Totalnya berapa disitu Kita jumlakan Untuk 40 Tambah 25 Tambah 15 Berapa hasil tambahnya 80 ya 60 meter Nah Sudah dapat nih Kita bisa kita goraskan Angka 60 meter Dengan 80 meter Nah Jadi Berpindah Nah Sama dengan Ingat kembali Yoh Tapi rumus kita gorask Akar ya Akar A kuadrat Tambah B kuadrat Berarti 60 kuadrat Tambah 80 kuadrat Untuk posisi A dan B nya Boleh terbalik Tidak apa-apa ya Kita hitung 60 dikuadratkan Berarti kan 60 kali 60 6 kali 6 36 Nolnya dikuadratin juga 1 0 jadi 2 0 3.600 Tambah dengan 80 dikuadratkan 80 kali 80 Yaitu 64 Tambahkan 2 0 nya 6.400 Yuk silahkan Dijumlakan Dan hasilnya 10.000 Nah akar dari 10.000 Berapa? 100 meter ya Nah Ini loh Pindah Ya Bagaimana? Sudah paham? Paham ya Nah sekian Pembelajaran kita hari ini Mengenai macam-macam gerak Perbedaan posisi Jarak Dan pertindahan Secara teoritis Maupun matematis Silahkan Putar ulang video ini Supaya kamu Lebih paham Dan jangan lupa Lakukan Literasi mandiri Dalam mencari Soal-soal Supaya kamu Dapat menguji konsep Yang sudah kamu dapatkan Pada hari ini Sampai jumpa lagi Bye 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 selamat menikmati